Apakah makmum perlu membaca al-fatihah atau tidak Topik ini sudah pernah kita bahas Bahwa di dalam madhab syafi'i Itu jahir maupun sir makmum wajib membaca Sehingga diberikan ruang setelah imam membaca al-fatihah diam Supaya makmum membaca al-fatihah Tapi dalam pandangan ulama madhab Hanafi Di dalam pandangan ulama madhab Maliki Ulama madhab Hanbali itu berbeda Dalam pandangan ulama madhab Maliki dan madhab Hanbali Itu hendaknya makmum menyimak atau mengikuti Tidak perlu untuk membaca Dalamnya apa? Wa'idha quri al-Quran fastami'ulahu wa'angsitu la'allakum turhamun Apabila dibacakan al-Quran Maka perhatikanlah Maka dengarkanlah perhatikanlah agar mendapat Rohmat Dalam madhab Hanafi malah pendapatnya Lebih ekstrim lagi Apa itu? Tidak membaca al-fatihah pun Solatnya sah Asal imam membaca minimal satu ayat yang panjang Atau tiga ayat yang pendek Dan saya tidak merekomendasikan Pandangan ini Bikin ribut nanti Ya memang betul Dalam madhab Hanafi Al-fatihah itu tidak Wajib Dan bukan termasuk rukun Dalam madhab Hanafi Yang masuk rukun itu adalah Membaca Ayat al-Quran yang mudah Dalilnya Bacalah yang mudah bagimu Dari ayat-ayat al-Quran Maka madhabnya Imam Abu Hanifa ini Cocoknya untuk mu'alaf Untuk di tempat kita Jadi kalau ada orang baru masuk Islam Nah ditanya kamu Apalah apa? Saya palal-fatihah Baru tiga ayat Ya sudah baca saja tiga ayat Kenapa? Ya karena memang Ada ayat Tapi bagi kita Kita pegang pendapat Ulama madhab yang tiga Bahwasannya Membaca al-fatihah Ini hukumnya Wajib Karena ini bagian dari rukun Sholat Meskipun teknisnya berbeda Teknis yang pertama Tadi adalah Setelah Selesai membaca al-fatihahnya Imam Baru membaca Teknis yang kedua adalah Cukup mendengarkan Sama dengan Membaca Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!